Semangatnya adalah, semangatnya adalah kita ingin memperbaiki jalan-jalan yang kita lihat baru saja tadi. Baik jalan kabupaten, baik jalan provinsi, baik jalan kota yang rusak parah. Dan masyarakat terus tahu ada tanggung jawab untuk jalan nasional itu di pemerintah pusat. Jalan provinsi itu ada di, benar, jalan kabupaten itu di bupati dan wali-wali. Tetapi ini karena memang sudah lama, ia akan diambil alih oleh pemerintah pusat. Tahun ini, pemerintah pusat khusus untuk Lampung akan mengucurkan anggaran kurang lebih 800 miliar untuk 15 ruas jalan, termasuk ini. Ini akan dimulai pembangunannya, pembangunannya, perbaikannya akan dimulai bulan Juni, karena harus lelang dulu. Begitu saya lihat tadi, saya sudah perintahkan Pak Menteri PU untuk lelang. Tapi juga nanti ada beberapa ruas yang menjadi tanggung jawabnya Pak Gubernur. Ada yang tanggung jawabnya Pak Ibu Bupati yang ada di sini. Jangan semuanya pemerintah pusat semuanya. Ya, saya rasa itu. Ini pokoknya yang rusak sampai ke Rubia atau sampai kemana yang rusak, parah. Sudah, kita perbaiki. Pak, untuk mengubah perspektif masyarakat kalau misalkan pemerintah di pekerja karena viral, itu bagaimana untuk mengataskan itu Pak? Ya, kita itu tidak hanya di sini saja, tetapi kita juga melihat di beberapa provinsi juga banyak hal yang sama yang harus kita bantu oleh pemerintah pusat. Ini bukan urusan viral atau enggak viral. Enggak ada memang tugasnya pemerintah pusat, pemerintah profesi, pemerintah kebupatan dan kota itu memberikan pelayanan, termasuk menyiapkan jalan yang baik. Ya, karena itu menyangkut mobilitas barang dan mobilitas orang. Terima kasih telah menonton!